Ya selamat sore rekan-rekan Bu Yudaya Sore ini kita akan melihat kegiatan yang ada di divisi ikan hias Sekarang kita sedang menuju ke area produksi Ini adalah area produksi kami untuk produksi ikan hias Luasannya kurang lebih sekitar 1 hektare ya Jadi di dalamnya sudah ada lab hamad dan penyakit Kemudian gedung pendederan Ada juga bak-bak induk ikan konsumsi Jadi ini area lama ya yang terdiri dari banyak fasilitas Nah untuk sore ini khususnya kita akan melihat Fasilitas dan juga proses untuk penetasan telur klonfis Jadi kita akan lihat seperti apa sih telur klonfis ini ditetaskan gitu ya Nah ini kita sudah sampai di gedung pemeliharaan induk ya Kita bisa lihat di sebelah kiri kita ada banyak aquarium ini Dengan sistem sirkulasi ya airnya langsung dari laut Setelah melalui proses filterisasi Di sini disediakan aquarium kurang lebih sebanyak 200 buah ya Jadi 100 aquarium itu disediakan untuk 100 pasang Ikan nemo atau klonfis yang sudah produktif Artinya sudah produktif bertelur, rutin bertelur Dan 100 aquarium lagi disiapkan untuk calon induk Serta aquarium untuk pengobatan ya Jadi kalau ada induk-induknya sakit Maka akan diobati di area ini juga Tetapi dengan aquarium yang terpisah Sebelum kita lihat proses penetasan telur Kita lihat dulu disini Jenis-jenis induk yang kami pelihara Di Balai Perikaran Bu di Dalot Ambon Banyak jenisnya ya Kita bisa lihat Tiap aquarium memiliki jenis yang berbeda Bahkan banyak juga yang kita sudah kawin silangkan ya Jadi dari varian yang berbeda kita kawin silangkan Harapannya nanti menghasilkan varian yang baru Induk klonfis dipelihara secara berpasangan Jadi pemijahannya itu tidak masalah ya Melainkan berpasangan Kemudian pasangan itu sangat setia Jadi kita tidak boleh sembarangan menukar pasangan ini Karena untuk bisa memasangkannya saja Kita butuh waktu itu antara 1 hingga 3 bulan gitu ya Setelah mereka berpasangan baru mereka akan memijak Dalam pemeliharaan induk itu tentu saja akan ada juga ikan-ikan yang sakit ya Dan itu perlu pengobatan Dan kita harus obati mereka dengan aquarium yang terpisah gitu ya Jadi jangan sampai berkampur aquariumnya antara yang pemeliharaan maupun pengobatan Pengobatan dilakukan rutin setiap hari hingga ikan ini sembuh Nah inilah area induk ikan kompis ikan nemo Sekarang kita akan menuju area untuk penetasan telurnya Kita bisa lihat disini ada bak-bak fiber yang berukuran 2 ton atau 2000 liter Kemudian kita juga lihat ada penampungan bak plankton Dimana plankton akan digunakan ketika nanti proses penetasan Inilah bak-bak yang disediakan untuk menetaskan telur-telur clone fish atau ikan nemo Bagaimana proses penetasannya Kita akan segera lihat seperti apa Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ini yang kami bagikan Ini adalah salah satu bak yang telah terisi plankton Bak ini nanti kita siapkan untuk penetasan telur clone fish Kemudian disini juga kita menggunakan filter bag ya Dan juga saringan dimana air yang masuk ke dalam bak itu wajib untuk difilter dulu Untuk varian induk yang kami pelihara ini aneka macam ya Contohnya ini adalah black picasso Yang pikasso ini didapat dari jenis black percula atau nemo biak ya Yang ada di parian timur Indonesia Kemudian dengan selesi ketat dapatlah kita varian jenis ini yaitu varian pikasso Sesungguhnya dia adalah dari jenis amphibryon percula Ya ini kita akan lihat seperti apa proses penetasan telur Untuk bisa penetasan telur kita menggunakan wadah seperti ini Ini adalah keranjang yang diberikan Keranjang sampah ini Yang diberikan pelampung berupa steropom pada bagian atasnya Kemudian induk-induk yang telah mengerami telur dan telurnya siap menetas Itu diangkat ke dalam keranjang Berserta dengan induknya, telurnya, juga anemunnya Berserta dengan pipanya Semua diangkat dimasukkan ke dalam keranjang Ini adalah ada tiga pasang induk yang siap untuk meretaskan telurnya Telur-telur ini telah dirami oleh induk pelompis kurang lebih sekitar 7 hari lamanya Sehingga pada sore hari ini semua induk siap untuk meretaskan telurnya Berdasarkan pengalaman kami telur akan meretas di malam hari Jadi proses pemindahan ini kita lakukan di sore hari Jadi menjelang maghrib kita angkat induk-induk ini ke bak perentasan Seperti ini prosesnya Ini keranjangnya di bagian bawah masih ada tampungan air Kita langsung angkat keranjangnya berserta dengan semua isinya Kemudian kita bawa ke dalam bak perentasan Dimana pada bak perentasan itu Airnya telah dibeli Vitoflangton ya Sehingga airnya itu sudah tidak terlalu jernih lagi Tapi sudah agak-agak ada shadingnya ya Shading hijau Mengapa ini perlu dilakukan? Agar nanti larpain yang meretas itu tidak stress Dia bisa nyaman dengan kondisi air ini Seperti ini proses penetasannya Jadi nanti penetasannya itu secara alami ya Di malam hari telurnya akan meretas Pagi hari kita sudah bisa angkat lagi induknya Jadi mirip seperti kita meretaskan telur ikan cupang Ini adalah harpa-harpa yang telah meretas Kalau seperti ini, ini ukuran umurnya mungkin sekitar 4 hari ini ya Jadi ini sudah besar ini Mungkin juga sudah lebih dari 4 hari ini Sekitar seminggu lah Karena warna putih di kepalanya sudah terlihat Ya demikian rekan-rekan Metode penetasan telur kelompis Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Salam budidaya